Halo semua, selamat datang lagi di channel JL.ID bersama gue Febri Ya, di kali ini gue bakal nge-review lagi, yaitu nge-review headphone gaming dari DB Acoustic dengan tipe GM100 Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tolong teman-teman semua untuk klik like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya Agar kalian dapat notifikasi saat kita upload videonya Terima kasih telah menonton Oke, ini dia headset gaming dari DBE Acoustic Handphone gaming ini dibanderol dengan harga Rp 165.000 Jadi kalau kalian ingin membeli, kalian bisa kunjungin aja online shop-on-line shop yang ada DBE Acousticnya Dengan harga segini, headphone gaming yang lumayan cukup bagus Terjangka juga untuk kualitas suaranya Nanti bakal gue kasih tau gimana suaranya, tapi itu hanya gue aja yang mendengarkan, kalian tidak bisa mendengarkan Oke, sekarang kita lihat kemasan dari headphone gaming dari DBE Acoustic ini Sekarang kita buka dulu Seperti biasa di dalamnya itu ada kartu garansi, ini ada kartu garansi sama, ya sama kartu garansi juga Dan disini pastinya ada headphone-nya, oh dan disini dikasih kabel splitter Saya tau bawa dulu Dikasih kabel splitter 2 cabang, ini pasti untuk ke komputer kan Karena headphone ini kan cuma ada USB dan kabel jacknya cuma satu disini Dan disini kan emang ini untuk headphone, bukan untuk PC Nah dikasih untuk PC-nya, dikasih splitter Karena kalau gunakan hanya untuk bawaannya ini aja, sama bisa untuk mendengarkan suara saja Jadi kita nggak bisa untuk pakai mic, makanya dikasih splitter 3.5mm Dan untuk headphone ini terlihat dari jauh bagus ya Elegan, terus bahannya juga solid lah, bagus juga Dari samping, mungkin dari samping kalau di saat dipakai bagus, keren juga pastinya Soalnya disini ada lampu LED-nya Untuk driver-nya ini, DB ini menggunakan driver 40mm untuk driver-nya Jadi lumayan cukup kencang, lembut suaranya dan masih terlihat jelas Dan untuk padnya ini juga enak banget, empuk Jadi buat ditaruh di kuping, semua kuping tuh bisa masuk Masuk semua ke kuping dan empuk Padnya ini juga kalian bisa ganti Kalau satu saat pad kalian ini rusak atau udah tidak pakai lagi Kalian bisa ganti Ada kok yang jual di online shop-online shop-nya Terutama di official store DB Acoustic ini Kalian tinggal beli aja Overall semuanya sih bagus sih Nanti bakal gue kasih tau Experience gue mendengarkan suara di DB GM100 dari DB Acoustic ini Oke, untuk beratnya sendiri Headphone ini tidak begitu berat Masih terbilang cukup ringan Dan untuk headband-nya ini Ada yang besi Besinya juga tidak terlalu tebal Jadi nggak terlalu berat juga kalau saat digunakan Dan untuk yang headband boy ini Juga tidak terlalu tebal Empuk dan ini ada Kayak melar-melar gitu Jadi menyesuaikan sama kepala Kan kadang kepala matlingnya tuh suka agak jauh gitu Jadi kalau misalnya itu bisa dimelarin Tinggal tarik aja Dan untuk semuanya sih Ya gue bilang sih bagus Bagus digunakan karena emang enteng sih Soalnya-soalnya badai tipis juga Ini bahannya juga plastik Jadi nggak membuat leher kalian pegel juga saat digunakan Ya bisa kalian gunakan berlama-lama untuk bermain game Untuk mendengarkan lagu Atau mungkin kalau kalian pengen sedikit nonton film private Ya enak sih untuk berlama-lama untuk menggunakan headphone ini Untuk headphone ini Mempunyai panjang kabel 2 meter Yang lumayan cukup panjang Untuk ditarik Di kalau kalian colok ke PC Kalau PC kalian jauh juga lumayan cukup panjang 2 meter Dan yang tadi gue bilang Headphone ini mempunyai satu jack Dan juga satu USB Dan satu USB ini Untuk menyalakan LED Yang ada di headphone-nya Yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri Dan yang disini Audio jack-nya hanya untuk mendengarkan suaranya saja Ya sayangnya Hanya itu sih Karena kalau mau kalian menggunakan mic Kalian yang tadi gue udah bilang Harus menggunakan splitter Makanya DB Acoustic ini menjediakan Satu splitter Untuk kalau kalian menggunakan Headphone ini untuk di PC Untuk paling kalau buat main game kan harus Bisa Apa namanya Saling berkomunikasi Paling kalau penggunaan Discord kan harus ada Audionya Sayangnya itu aja sih Jadi harus menggunakan Splitter dulu Untuk bisa Berbicara satu lawan satu-satu Dengan teman yang ada di game Bagaimana dengan Suara headphone gaming Dari DB Acoustic ini Bakal gue kasih tau Experience gue kayak gimana Menurut gue Untuk mendengarkan lagu Suara headphone ini Suaranya kencang Bassnya juga empuk banget Dan suara Detail suaranya juga bagus Apalagi saat digunakan Untuk bermain game Pasti enak banget Suaranya juga luas Dan enak juga Sebelah kiri dan sebelah kanannya Untuk mendengarkan juga enak Jadi itu sih menurut gue Experience gue Selama gue menggunakan Headboard gaming Dari DB Acoustic ini Pastinya Worth it banget Kalau untuk budget yang Ya cukup Standar lah Untuk harganya Tapi dengan kualitas suara yang Enak Empuk Dan jelas Ini sih menurut gue Yang bisa untuk kalian Andalkan untuk Wishlist selanjutnya Oke Jadi kesimpulannya Menurut gue Headphone ini sangat bagus Dari materialnya Bagus Dari suaranya juga Bagus Dan desainnya juga Cukup bagus Terutama Dari harganya itu sendiri Juga lumayan cukup terjangkau Hanya Rp165.000 Coba Untuk headphone gaming yang Suaranya udah bagus kayak gini Pasti Itu akan jadi wishlist kalian Oke Gitu aja Review Headphone gaming dari gue Mungkin dari kalian Kalau ada yang ingin membeli Sama kayak gue Headphone gaming GM100 ini Nanti gue Taruh di kolom Deskripsi Oke Gitu aja dari gue Febri Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau yang Tidak suka Sampai ketemu di Review selanjutnya Bye Bye Oke Oke